Ya tadi kalau kita sebutkan, ya ada beberapa nama disana Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Mabalik Yang mana di dalam aman, nanti sallallahu alaihi wasallam Yang dibunuh oleh seorang budak yang bernama Al-Wahsi Maka tetapi, yang menjadi suatu keunikan para jamaah yang dimuduhkan Allah SWT Ternyata, tokoh-tokoh penting yang ada di ubuh kafir Quraish tersebut Ternyata di kemudian hari mereka membeluk agama Islam Di antaranya pemutinnya Abu Sufyan Seorang yang dahulunya menjadi musuh Rasulullah SAW Ternyata pada saat Fatul Mekah, beliau masuk Islam Khalid bin Walid, yang dahulu menjadi panglima besar Orang-orang kafir Quraish Ternyata di kemudian hari masuk Islam Dan menjadi panglima besar agama Islam Al-Wahsi, orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pun Seorang budak yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pun Ya, di kemudian hari beliau ternyata masuk Islam Dari sini kita tahu bahwasannya hidayah semuanya di tanah Allah SWT Yang tidak ada yang tidak mungkin Kalau Allah SWT ingin berkehendak terhadap sesuatu Maka tidak ada yang bisa menolak akan kehendaknya Dan kita telah sebutkan juga para jamaah yang dimuduhkan Allah SWT Bahwa disana juga ada sahabat nabi yang bernama Mus'ah bin Umair Yang terbunuh pada saat para Allah SWT Dan setelah kita sebutkan bahwasannya Mus'ah bin Umair ketika terbunuh Beliau tidak mempunyai apa-apa Padahal dahulunya beliau adalah seorang yang sangat kaya raya Padahal dahulunya beliau adalah merupakan seorang yang sangat-sangat kaya Dan mempunyai apa namanya para suaranya yang sangat tampak Maka cakap Peter Kala Beliau hijrah bersama Rasulullah Beliau berjuang bersama Rasulullah Beliau tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya sehelai kain Yang kain tersebut tidak bisa menutupi jenazahnya secara keseluruhan Ya kalau sekiranya tadi disebutkan Kalau Ya di tuan untuk menutupi arah bawahnya Arah atasnya kelihatan Kalau ditarik ke arah atas Maka arah bawahnya kelihatan Sehingga Rasulullah pun memberitakan untuk Mencari pohon kirfir Yang mana Daud-daud dari pohon kirfir tersebut Digunakan untuk Untuk menutup jenazahnya Mus'ah bin Umair Ada lagi Yang bernama Han Zola Yang disebut dengan Rasulullah Malaikah Karena memang pada saat orang-orang Beliau meninggal pada saat Pada saat keadaan Tapi juga pada jamah Yang dimandakan Allah SWT Karena tadi telah kita sebutkan Bahwa di antara sebab kekalahan Dari perang-orang ini Adalah disebabkan karena Pasukan papanah Yang berada di Jabal Rumah Yang tadi Tempat yang banyak dinaiki orang-orang Itu disebut dengan Jabal Rumah Atau Jabal Ainai Dimana di tempat tersebut Rasulullah memberitakan kepada Pasukan pemanah untuk berada di poskonya Apapun yang terjadi Akan tetapi karena Orang-orang Masyarakat mundur Dan Pasukan pemanah menyatakan Bahwa perang telah selesai Sementara Godimah Atau Horta Rapasat perang itu Berada di depan mata mereka Sehingga mereka tersebut Meninggalkan posko Dan lupa akan Cerita Rasulullah S.A.W Yang mengakibatkan Ya keadaan Kauan muslimin ketika itu Mengalami kekalahan Yang sangat luar biasa Maka dari sini Bisa kita ambil pelajaran Pada jamah yang dimudakan Allah SWT Jadi perang ubat ini Misalkan kita ambil pelajaran Akan pentingnya Kita ini Mengindahkan Perintah Rasulullah S.A.W Akan pentingnya Kita ini Menjauhkan segala macam Narangan Rasulullah S.A.W Karena ketahuinah Tidaklah Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Memeritakan kepada kita Terhadap sesuatu Melainkan itu Merupakan suatu kebaikan Yang bisa mengatakan Kepada kita Kebahagiaan Jujudah dan akhirat Dan sebaliknya Tidaklah Rasulullah S.A.W Melarang kepada kita Sesuatu Melainkan Itu adalah Merupakan suatu Bahaya Yang bisa mengantarkan Kepada kita Akan selakanya Kita ini Kepada dalam Maka oleh sebab itu Hantarnya kita Memperhatikan Apa yang datang Dari Rasulullah S.A.W Kata Allah SWT Dalam firmannya Wama adabu Rasuluh Fahuduhu Wama nahakum Anuhantahu Apa saja yang datang Dari Rasulullah S.A.W Maka abillah Apa yang diperintahkan Al-Rasulullah Maka kerjakanlah Dan apa yang dikerjakan Dan apa yang dilarang Al-Rasulullah Maka tinggalkan Karena Kesejatinya Para jamaah Dari Allah SWT Orang yang mengaku Cinta kepada Allah SWT Anda jadi harus Mengikuti Rasulullah S.A.W Kata Allah SWT Kata Allah SWT Al-Rasulullah Para yang beriman Ta'atilah Allah SWT Dan ta'atilah Rasulullah S.A.W Ketaatan kita Kepada Rasulullah S.A.W Sifatnya mutlak Dalam segala hal Kalau Rasulullah Memeritakan Maka bagi Maka Definasi yang berikutnya InsyaAllah Kita akan Menuju Ke Masjid Qiblatain Masjid Qiblatain Ya Para jamaah Yang dimulakan Allah SWT Berbicara tentang Sejarah dari Masjid Qiblatain Masjid Qiblatain Adalah merupakan Masjid Yang dahulu Dinamakan dengan Masjid Bani Salimah Karena memang Masjid tersebut Terletak di perkampungan Bani Salimah Dan suatu masjid Di zaman Rasulullah Itu dinamakan dengan Tempat dimana Disana ada Suatu perkampungan Kalau perkampungan Yang tersebut adalah Bani Salimah Masjid itu dinamakan Masjid Bani Salimah Yang sekarang Dinamakan dengan Masjid Qiblatain Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain Yang disebutkan Dalam banyak sejarah Bahwasannya Di masjid Tersebut Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Menerima Wahyu Untuk pemindahan Qiblat Makanya Ketika Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Salat Salat 4 rokaat Sebutkan dalam Rewayat Itu salatnya Tuhun Rewayat yang lain Mengatakan salatnya Asar Yang jelas Beliau salat 4 rokaat Di 2 rokaat pertama Beliau menghadap Masjid Al-Aqsa Kemudian di pertengahan Salat beliau Menerima Wahyu Untuk Memalinkan Arah Qiblat tersebut Ke arah Masjid Al-Haram Jadi 2 rokaat Menuju Masjid Al-Aqsa 2 rokaat Menuju Masjid Al-Haram Makanya dinamakan Masjid Qiblat Tair Masjid 2 Qiblat Karena disana Rasulullah salallahu alaihi wassalam Itu salat Dengan menghadap 2 Qiblat Qiblat yang pertama Dalam Masjid Al-Aqsa Qiblat yang kedua Adalah Masjid Al-Haram Jadi sekali lagi Bahwasannya dahulu Qaum muslimin Rasulullah salallahu alaihi wassalam Ketika salat Ya Itu dahulu Pertama kali Menghadap Masjid Al-Aqsa Ya Dan Masjid Al-Aqsa Adalah merupakan Qiblat Ya Pertama Qaum muslimin Ya Yang sekarang ini Dijajah oleh Orang-orang Zionism Oleh orang-orang Zionism Oleh orang-orang Yahudi Yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau Allah subhanahu wa ta'ala Melepaskan Kaum muslimin Di Masjid Al-Aqsa Tersebut Dari belenggu Orang-orang Yahudi Dari jajah Orang-orang Yahudi Ya Pada zaman Di depan kita Sudah terlihat Masjid yang berwarna putih ini Ini adalah Masjid Qiblat Dinamakan Masjid Qiblat Karena memang Rasulullah salat Menuju Pertama Menuju Masjid Al-Aqsa Kemudian dia dua Maka terikutnya Beliau Menuju Masjid Masjid Al-Aqsa Dan Qiblat pertama Kaum muslimin itu Sekali lagi Itu berada Di Masjid Masjid Al-Aqsa Para jemaah yang dimulakan Rasulullah salallahu alaihi wassalam Ketika beliau Berada di kota Pekah Beliau masih bisa Untuk sholat Menghadap Masjid Al-Aqsa Sekaligus Menghadap Masjid Al-Aqsa Sekaligus Menghadap Masjid Al-Aqsa Sekaligus Akan tetapi Ketika beliau Hijrah Di Kota Madinah ini Maka beliau Tidak bisa Sholat Untuk Menghadap Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Sementara beliau ini Sudah lama sekali Sangat Membindikan Untuk Qiblat Itu Qiblat Yang Kau Muslim Ini Menghadap Masjid Al-Aqsa Menghadap Ka'bah Sehingga Ketika beliau Sampai Di Kota Madinah Beliau Hijrah Kota Madinah Ini Beliau Selalu berdoa Kepada Allah Ya Allah Pindahkanlah Qiblat Ya Allah Pindahkanlah Qiblat Untuk Masjid Al-Aqsa Yang Mana hal ini Telah Allah Subhanahu Sebutkan Di Dalam Surah Al-Aqsa Al-Aqsa Sungguh Kami telah melihat Wajahmu Ini Selalu Mengada Ke arah Langit Berharap Agar Qiblat Tersebut Dipitahkan Ke arah Masjid Al-Aqsa Maka Sekarang Ya Palingkanlah Wajahmu Ke arah Masjid Al-Haram Sesuai dengan Apa yang Kau inginkan Maka Setelah Turun Ayat ini Dan Sampai Selama-lamanya Qiblat Bagi Kau Mutlimin Adalah Menuju Masjid Al-Haram Dan Terjadinya Pemindahan Qiblat Wahyu Tersebut Turun Di Masjid Qiblat Tersebut Memang Ada Kontroversi Di antara Ulama Ada Perdebatan Di antara Ulama Ya Tentang Dimana Wahyu Pemindahan Qiblat Tersebut Diturunkan Oleh Rasulullah Diturunkan Kepada Nabi Kita Nabi Sallallahu Alih 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 Tersebut Bahkan Bahas Bahas Itu Turun Di Masjid Qiblat Tain Adapun Semuanya Ulama Alih Kiblat lain, akan tetapi Beliau berantapan atau berpendapat Bahwasannya Pemindahan Kiblat itu Dan wahyu diturunkan Ketika Rasulullah SAW Berada di Masjid Kuba Jadi tempat Diturunkannya wahyu Pemindahan Kiblat itu, kata beliau Itu terjadi di Masjid Kuba Ya seperti itu Terlepas dari faktor faksi Terlepas dari perbedaan pendapat Dari kalangan ulama ini Yang jelas bahwasannya kaum muslimin Dahulu itu Menghadap, apa namanya Salatnya menghadap Masjid Al-Aqsa Kemudian setelah turunnya Ayat yang mulia ini surat Al-Baqarah Di wajah ke syaturan Masjid Al-Haram Maka kaum muslimin Sampai seterusnya Sampai selamanya Itu salatnya menghadap Masjid Al-Haram Jadi depan kita ini Sudah ada bukit Ini yang disebut dengan Bukit Khanda Dan di bawahnya ada masjid Namanya Masjid Khanda Dan disinilah terjadinya Peperangan Khanda Ya atau Perang Ahzab Perang yang terjadi Sekitar tahun ke-6 Hijriah Nifat atau Hijriah Ya Di Di tempat ini Perang Ahzab ini Adalah merupakan Atau perang Khanda ini Adalah merupakan Peperangan dimana kaum muslimin Dikepung oleh orang-orang kafir Dari setiap orang Ya Bahkan dari setiap kabiran Ya Mereka itu bersatu padu Untuk menyeru dan menghubung Kaum muslimin Di Tempat ini Di apa namanya Masjid Khanda ini Jadi nama Peperangan Khanda Karena memang Ya Pada saat Peperangan Khanda Ketika kaum muslimin Diserbu Ya Rasulullah SAW Berpusyawara kepada Sahabat Nabi SAW Para sahabat Nabi SAW Kira-kira apa Yang bisa Kita lakukan Untuk mengundung Kumpungan orang-orang kafir Kuraisi Kemudian atas Usulan salah seorang Sahabat yang dunia Dengan masalah Al-Fadisi Karena beliau berada Atau berasal dari Negara Paris Ya Yaitu negara Apa namanya Persia Yang mana beliau Mempunyai Pengetahuan tentang Strategi perang Ya Tentang strategi perang Yang beliau miliki adalah Menbuat Paris Ya Agar apa Agar musuh tersebut Tidak bisa sampai ke Apa namanya Ke Tempat kita Makanya beliau Mengusuhkan kepada Rasulullah SAW Untuk membuat Farid yang dalam Dan lebar Sehingga orang-orang Yang menghubung Kota Madinah ini Menghubung Kota muslimin dan Rasulullah SAW Itu tidak bisa Masuk ke Kota Madinah ini Kemudian atas Usulan Seorang sahabat Salman Al-Fadisi Dibuatlah Dibuatlah Hondak Yang sangat besar Yang panjangnya tersebut Kurang lebih 6 km Yang panjangnya tersebut Kurang lebih 6 km Kemudian Dalamnya Itu sekitar 6 meter 5 sampai 6 meter Kemudian Lebarnya sekitar 5 atau 6 meter Seperti itu Jadi sangat Dalam Dan sangat Panjang Dan itu merupakan Pekerjaan Yang sangat Luar biasa Kenapa Karena ketika Rasulullah Dan para sahabat Mengerjakan Atau diserang Pada saat Perangkondak itu Beliau mengerjakan Untuk membuat Parin Beliau dalam Keadaan Lampar Karena Kota Madinah Ketika itu Mengalami Pancelit Yang luar biasa Cobaan Kujian yang sangat Luar biasa Yang di alam Rasulullah Dan para sahabat Yang pada saat Perangkondak Dimana pada saat Perangkondak Ya Kaum muslimin Diserang Kaum muslimin Dikepung Ya Sementara Kota Madinah Ini mengalami Pancelit Yang luar biasa Gagal panel Ya Sampai-sampai Disebutkan Bahwasannya Rasulullah Mengalami Lapar Yang luar biasa Sampai-sampai Perut beliau Itu diganjal Dengan Dengan Padu Saking Apanya Saking Beliau Menahan Lapar Ya Menahan Lapar Beliau Membuat Parin Untung Apa Untung Kita Semuanya Untung Kaum muslimin Untung Apa Agar Islam Ini Sampai Kepada Kita Dan Alhamdulillah Dengan Rahmat Dengan Inayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Islam itu Sampai Kepada Kita Sehingga Kita Merasakan Bagaimana Manisnya Islam Atas Perjuangan Rasulullah Dan para Sahabatnya Yang mulia Makanya Dalam Menjalankan Agama Islam Ini Hendaknya Kita Selalu Mengingat Bagaimana Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hendaknya Kita Selalu Menjunjung Tinggi Perintah Agama Islam Menjadikan Agama Islam Ini Di Atas Segala Galanya Karena Memang Agama Islam Ini Sampai Kepada Kita Yang Tentunya Dengan Perjuangan Rasulullah Dan Para Sahabat Yang Yang Alhamdulillah Tempat Demi Tempat Turun Di Masjid Pandang Kita Insyaallah Akan Menunjung Kohatan Kita Dan Insyaallah Sebentar lagi Di Resan Itu Sudah Apa Namanya Sampai Tikum Risalam Yang Menunjukkan Kita Akan Dekat Ke Hotel Kita Acara Kita Agendasi Tituk Kita Alhamdulillah Telah Berjalan Dan Koran Lebih Mohon Maaf Di Menyampaian Ini Kita Tutup Dengan Doa Kepala Pemadis Subhan Allah Mamin Hertikan Asyadu Allah Iraha Ilah Atas Tenggara Waduh Boleh Mohon Kepada Para Jemaah Untuk Melihat Barang Bawaannya Apalagi Yang Belanja Belanja Dimohon Untuk Memperhatikan Barang Bawaannya Jangan Sampai Tertinggal Dibis Jangan Sampai Tertinggal Dibis Dimohon Untuk Melihat Barang Bawaannya Jangan Sampai Tertinggal Dar 어떤 Bawaannya Dibis Dibis Zip Sampai Bawaannya Sampai Dibis E Sampai Sampai Terima kasih.